teman-teman pada video kali ini saya akan mengupdate lagi untuk cara mengatasi tidak bisa membuka aplikasi youtube di hp oppo a37f atau juga untuk teman-teman pengguna hp oppo tipe lain silahkan teman-teman ikuti tutorial sampai selesai dan silahkan teman-teman pilih 3 solusi yang saya berikan jika teman-teman tidak bisa membuka aplikasi youtube di hp oppo a37f oke langsung saja kita ke cara yang pertama untuk cara yang pertama teman-teman bisa dengan melakukan penghapusan data di aplikasi youtube klik pengaturan pengaturan tambahan dan klik di bagian manajemen aplikasi kita klik aplikasi youtube nya lalu kita klik di bagian hapus data nah untuk cara ini teman-teman saya pastikan ini berhasil 100% tapi untuk kelemahannya nantinya setelah hp-nya dimatikan dia bakalan balik lagi ke seperti tadi jika teman-teman tidak mau dengan solusi yang pertama teman-teman boleh lanjut ke solusi yang kedua nah untuk solusi yang kedua teman-teman bisa menggunakan aplikasi youtube lead oke nah untuk aplikasi youtube lead ini walaupun nanti hp-nya dimatikan ini akan tetap bisa dibuka tapi untuk kelemahan dari aplikasi youtube lead ini kita tidak bisa menonton video secara landscape saya coba putar seperti ini sekarang kita coba putar landscape teman-teman disini kita coba klik di bagian kotak ini apakah dia bisa nah jadi untuk kelemahan dari aplikasi youtube lead ini kita tidak bisa menonton video secara landscape pas kita klik di bagian kotak ini dia tidak mau besar teman-teman ya nah bisa teman-teman lihat ya jadi inilah untuk kelemahan kalau kita menggunakan aplikasi youtube lead tapi jika teman-teman ingin mencoba dengan aplikasi youtube lead ini bisa teman-teman download lewat link-link yang ada di komentar paling atas ya oke ini adalah untuk solusi yang kedua jika teman-teman tidak mau dengan solusi yang kedua lanjut ke solusi yang ketiga nah untuk solusi yang ketiga teman-teman bisa membukanya lewat google chrome lewat google chrome teman-teman masuk saja google chrome kemudian ketikan di pencarian youtube.com youtube.com ya kemudian kita klik masuk terbuka nantinya agar teman-teman tidak ribet teman-teman langsung saja tambahkan ke layar depan nah untuk menambahkannya teman-teman klik di bagian titik 3 ini oke kemudian kita pilih di bagian menu tambahkan ke layar utama nah tambahkan ke layar utama kemudian kita klik tambahkan jika sudah sekarang kita langsung saja keluar dari aplikasi google chrome selanjutnya kita langsung masuk youtube lewat beranda youtube ini teman-teman disini ada tulisannya beranda youtube ya langsung saja kita klik nah maka dengan cara ini kita tidak usah ribet dulu tidak usah masuk dulu ke aplikasi google chrome untuk membuka youtube kita langsung klik saja di layar utama ini maka langsung akan dibawa ke beranda youtube jadi itulah teman-teman untuk ketiga tips cara mengatasi tidak bisa membuka aplikasi youtube di hp oppo a37f selamat menikmati